Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ramlan Usman dari kelompok 9 Akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya Yang berjudul Budaya dan Modernisasi Oke baiklah materi pertama yaitu gejala modernisasi Berikut ini merupakan gejala-gejala modernisasi Yang ditemukan dalam beberapa bidang di lingkungan sosial Yang pertama bidang ekonomi Modernisasi di bidang ekonomi ditandai dengan adanya perkembangan dalam sistem perekonomian Dalam hal ini kegiatan ekonomi dalam masyarakat seperti jual beli dan kegiatan pasar semakin lama semakin mudah Yang kedua bidang sosial Kehadiran modernisasi di bidang sosial ditandai dengan adanya platform media sosial Yang dimana dalam media sosial tersebut Masyarakat dapat berhubungan melalui fitur setting Yang kemudian memicu masyarakat untuk saling berhubungan satu sama lain Melalui fitur tersebut Tiga bidang politik Gejala modernisasi yang terjadi di dalam bidang politik ditandai dengan berjalannya sistem demokrasi Terjadinya hubungan kerjasama bilateral dan multilateral antara negara Dengan berjalannya kerjasama antar negara secara bilateral maupun multilateral Maka arus perkembangan negara ke arah modern akan terus ada Yang keempat bidang budaya Modernisasi yang terjadi dalam arti budaya ditandai dengan adanya perkembangan Yang terjadi dalam suatu kebudayaan dan keberadaan budaya Tradisional akan semakin memudar dan munculnya sebuah budaya populer di masyarakat Yang kelima bidang pendidikan Gejala sosial modernisasi yang terjadi di dalam bidang pendidikan adalah media pembelajaran tidak lagi hanya menggunakan budaya Sebagai acuan belajar Pada saat ini pembelajaran melalui media sosial sangat diminati oleh banyak pelajar karena mudah dimengerti Terlebih saat ini terdapat bimbingan belajar online seperti ruang guru, jenius, dan lainnya Sebagainya untuk mempermudah para belajar untuk memahami materi yang tidak dikuasainya Yang keenam, bidang agama Dalam bidang agama, contoh modernisasi yang ditimbul pada saat ini yaitu kitab suci tidak lagi berupa mumpu maupun lembaran Dalam hal ini, kitab suci pada saat ini banyak bertransformasi dalam bentuk aplikasi dalam smartphone Hal ini kemudian dapat memudahkan seluruh umat beragama untuk membaca kitab suci dimanapun mereka berada Hanya dalam genggaman Yang ketujuh, bidang ekoteknologi Gejala modernisasi di dalam bidang teknologi terdapat pada perkembangan telepon genggam Yang kegunaannya tidak hanya untuk mengirim pesan berupa SMS dan telepon suara Namun juga kegunaan telepon genggam saat ini untuk mengambil gambar berupa foto, merekam suara hingga mengedit pekerjaan kita yang berupa file Yang kedelapan, bidang informasi Gejala modernisasi berikutnya yaitu modernisasi di bidang informasi Yang dimana penyebaran informasi di masyarakat tentu tidak terlepas dari peran media masa Dalam hal ini, informasi pada saat ini lebih menargetkan kaula muda Yang dengan cepat mengakses informasi melalui makna media sosial seperti Twitter dan Instagram Yang ke sembilan, bidang pertanian Modernisasi di bidang pertanian Pertanian dapat dilihat pada pengolahan tanah yang semula menggunakan sapi sebagai alat bantu dalam mengolah tanah pertanian Pada saat ini masyarakat modern menggunakan mesin traktor sebagai alat pembajak sawak Yang ke sepuluh, bidang kesehatan Modernisasi di bidang kesehatan dapat dilihat dari semakin canggihnya alat-alat bantu kesehatan yang digunakan di rumah sakit Yang singkat akurasinya dapat membantu para dokter untuk media diagnosis penyakit yang diderita oleh pasien Materi selanjutnya yaitu pengertian dan syarat-syarat modernisasi Pengertian modernisasi Modernisasi merupakan suatu proses pada perubahan atau transformasi dari keadaan tradisional menuju ke masyarakat yang jauh lebih maju atau modern Syarat-syarat modernisasi Pertama, cara berpikir yang ilmiah dan berlembaga dalam sebuah kelas, penguasa ataupun masyarakat Yang kedua, sistem administrasi suatu negara yang baik yang benar-benar mewujudkan birokrasi Yang ketiga, adanya suatu sistem pada pengumpulan data yang baik dan teratur yang terputar pada suatu lembaga atau badan tertentu Yang keempat, menciptakan iklim yang dapat menyenangkan dan masyarakat terhadap modernisasi dengan cara penggunaan alat-alat komunikasi masak Kelima, tingkat organisasi yang sama tinggi yang di satu pihak berarti disiplin sedangkan di lain pihak berarti pengurangan kemerdekaan Yang keenam, sentralisasi pada wewenang dalam pelaksanaan perencanaan sosial Materi selanjutnya yaitu perbedaan dan persamaan modernisasi, modernisasi, dan sekularasi Perbedaannya, modernisasi tidak mutlak sebagai weternisasi atau sekularisasi Yang kedua, tidak mempersonalkan atau menyesampingkan nilai-nilai keagamaan Tiga, proses perkembangannya bersifat lebih umum daripada weternisasi dan sekularisasi Empat, modernisasi mutlak bagi setiap negara Weternisasi, mutlak meniru budaya barat Yang kedua, tidak mempersoalkan atau mempertentangkan kebudayaan barat dengan kebudayaan negara sendiri Sekularasi, berorientasi semata-mata pada masalah keduniawian Dua, tidak terikat dengan nilai-nilai keagamaan Persamanya yaitu memiliki kempensingan keduniawian Merupakan suatu proses perubahan dari suatu yang dianggap kurang menjadi suatu yang lebih bagi penganutnya Tiga, mempunyai unsur-unsur dari negara-negara barat Empat, merupakan hasil perbandingan dari suatu aspek kehidupan manusia yang dirasionalisasikan Materi selanjutnya yaitu modernisasi dan pembangunan Perkembangan dunia yang kian pesat turut mempengaruhi tingkat daya saing setiap negara Dalam segala bidang untuk bersaing satu sama lain Guna melakukan pembangunan nasional secara cepat dan berkesinambungan Misalnya China dan India Merupakan negara yang secara perlahan melakukan pembangunan Dan terbukti mulai memiliki peran yang cukup penting dalam mengendalikan laju perekonomian Negara-negara di Asia Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan manusia Ada beberapa negara di kawasan Amerika Utara, Asia, Afrika, Amerika, Latin dan Eropa Barat Yang melakukan pembangunan nasional dengan mengadopsi teori modernisasi Dengan karakteritik nasional yang berbeda-beda Menggunakan satu model yakni modernisasi tentunya akan menghasilkan yang berbeda pula Materi selanjutnya yaitu ketergantungan dengan negara lain Teori ketergantungan atau dikenal teori dependensi adalah salah satu teori yang melihat permasalahan pembangunan dari sudut negara dunia ketiga Menurut Teotonia Dos Santos, dependensi atau ketergantungan adalah keadaan di mana kehidupan ekonomi negara-negara tertentu Dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari kehidupan ekonomi negara-negara lain Di mana negara-negara tertentu ini hanya berperan sebagai penerima akibat saja Dos Santos menguraikan ada tiga bentuk ketergantungan Yang pertama ketergantungan kolonial Yang kedua ketergantungan teknologis industrial Dan ketiga ketergantungan teknologi industrial Materi selanjutnya yaitu modernisasi di Indonesia Contoh modernisasi yang ada di Indonesia serta masyarakat dunia yang paling sering ditemukan Misalnya saja seperti kegiatan-kegiatan sebagai berikut Yang pertama penduduk mempergunakan Facebook untuk melakukan kampanye politik Yang kedua perhitungan hasil produksi barang dan jasa yang dilakukan perusahaan Mempergunakan teknologi komputer Bukan lagi mempergunakan jasa-jasa akuntan Yang ketiga perubahan perdagangan keliling yang mempergunakan sepeda Tetapi pada saat ini menggunakan kenderaan bermotor dengan tujuan Mengimpensiskan waktu yang dipergunakan Yang keempat mata kuliah yang dilakukan di universitas Mempergunakan media online serta bisa dilakukan dengan kuliah online Seseorang yang beragama Islam mempergunakan pesawat terbang dari Indonesia Untuk pergi haji di Arab Saudi yang dahulunya menggunakan kapal laut Yang keenam perilaku Masyarakat yang lebih condong mempergunakan aplikasi Google Maps Untuk petunjuk jalan dibandingkan dengan bertanya kepada orang lain Atau masyarakat lainnya Tujuh Duplikasi jurnal internasional bisa dilakukan secara online Tanpa harus datang ke negara asal yang menjadi penyediaannya Yang kedelapan Penggunakan ojek online dalam masyarakat Indonesia Lebih banyak dibandingkan dengan ojek konversional Materi terakhir yaitu Gejala modernisasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi Yang pertama, gejala modernisasi dalam bidang teknologi Terdapat pada perkembangan telpon Genggam yang kegunaannya tidak hanya untuk mengirim pesan Berupa SMS dan telpon suara Namun juga kegunaan telpon genggam saat ini untuk mengambil gambar Berupa foto, merekam suara, hingga mengedit pekerjaan kita yang berupa file Yang kedua, gejala modernisasi dalam bidang ilmu pengetahuan Bisa ditemukan perihal penggunaan internet sebagai literasi pada saat ini Bila zaman dulu penelitian-penelitian dilakukan secara manual Dan dari perujuan buku-buku akan tetapi pada saat ini Aktivitas seperti menggunakan google lebih banyak dilakukan masyarakat Sekian presentasi saya Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan Wabilahi topik walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke baiklah, itu tadi dia pemaparan materi dari kelompok 9 Apabila ada pertanyaan dari kelompok lain, saya persilahkan Izin moderator Silahkan mutirardita Saya ingin bertanya kepada kelompok 9 yaitu Ramla Ketika kita kontak langsung dengan budaya lain, apakah akan membuka jalannya proses modernisasi? Itu saja, saya kembalikan ke moderator Terima kasih, apakah dari kelompok 9 sudah bisa ditangkap pertanyaannya? Ya bisa Terima kasih Apakah masih ada yang ingin bertanya, saya persilahkan Izin bertanya moderator Silahkan Widya Lestari Baik, pertanyaan saya Di sini kan ada modernisasi, westernisasi, dan sekularisasi Yang dijelaskan di sini baru pengertian dari modernisasi Yang ingin saya tanyakan, tolong jelaskan Apa itu westernisasi dan sekularisasi? Serta apa hubungan kedua teori tersebut dengan pembangunan? Terima kasih Terima kasih Ada lagi yang ingin bertanya, saya persilahkan Izin mudah Silahkan jalesman penjaitan Baik, terima kasih Saya ingin bertanya Sebutkan nilai positif yang diperoleh dan perubahan modernisasi Di bidang budaya dan sebutkan satu contohnya Di masyarakatnya sendiri Saya sampaikan ke moderator Oke, terima kasih Ada lagi yang ingin bertanya? Saya persilahkan Ya, saya persilahkan Ya, saya persilahkan Siti Aisa Tadi sempat disinggung mengenai westernisasi Pertanyaan saya berikan contoh westernisasi itu Terima kasih Oke, terima kasih Apakah masih ada yang ingin bertanya? Apakah masih ada yang ingin bertanya lagi? Pertanyaan dari teman-teman Bisa Oke Saya berikan kesempatan ke pemateri kelompok sembilan untuk menjawab pertanyaan yang sudah Kepada pemateri dipersilahkan Ya, terima kasih Saya akan menjawab pertanyaan dari Jalesman Sebutkan nilai positif yang diperoleh dari perubahan modernisasi di bidang budaya Dan sebutkan satu contohnya Nilai positifnya yaitu Pertama, masyarakat semakin menjunjung tinggi hak asas manusia Yang kedua, semakin tinggi rasa solidaritas antarbangsa di berbagai negara Meningkatkan taraf pendidikan suatu negara Munculnya keinginan untuk meningkatkan kualitas diri di kalangan masyarakat Yang kelima, ilmu pengetahuan dan teknologi di negara mengalami globalisasi Contohnya yaitu Menerapkan perilaku yang sesuai nilai-nilai HAM Seperti menghormati dan menghargai setiap orang Tanpa membedakan baik suku bangsa, bahasa, jabatan maupun status sosial Berusaha menerapkan berbagai ketentuan atau peraturan yang berkaitan dengan HAM Memanfaatkan media masa untuk membangun opini publik Misalnya menulis surat, membaca, menulis opini Membuat serta mengirimkan berita tentang HAM ke berbagai media masa Sebagai wujud keikut sertaan dalam upaya menegakkan HAM Melaksanakan kewajiban dan hak dengan tetap memperhatikan dan menghormati hak orang lain Mengamati berbagai kebijakan HAM dan peristiwa pelanggaran HAM Terutama yang terjadi di lingkungan sekitar Turut membantu korban pelanggaran HAM Baik secara moral maupun material Itu dia jawaban saya Saya kembalikan kepada moderator Apakah penanyaan Jalisman sudah puas dengan jawaban dari Pemateri? Ya, saya rapat menerima Terima kasih Terima kasih Saya beri kesempatan kepada Pemateri untuk menjawab pertanyaan selanjutnya Dipersilahkan Kepada Pemateri untuk menjawab pertanyaan selanjutnya saya persilahkan Sekali lagi kepada Pemateri Silahkan menjawab pertanyaan selanjutnya Ijin membantu menjawab kelompok 9 Ya, dipersilahkan Alfian Dita Yif Ya, makasih Saya akan menjawab pertanyaan dari Mutiara Ardita Dode Dimana pertanyaannya ketika kita kontak langsung dengan negara lain Apakah akan membuka jalannya proses modernisasi? Menurut saya, ya sangat berpengaruh Karena ketika kita berkontak langsung dengan negara lain Atau secara khusus bekerjasama dengan negara lain Itu akan membuka jalannya proses modernisasi Contohnya pada bidang kerekonomian Negara Indonesia ini kan terkenal juga dengan keberaneka Teragam rempah-rempah dan tumbuhan Dan ketika rempah-rempah itu dan tumbuhan itu panen Kita akan mengekspor ke luar negeri Dengan cara bekerjasama dengan perusahaan Yang ada di luar negeri Maka dari itu kerjasama atau kontak langsung dengan negara lain itu Sangat perlu agar perekonomian di Indonesia Akan mengalami perubahan dan akan jauh lebih maju Sekian jawaban dari saya Saya kembalikan kepada pendana Oke, terima kasih Apakah penanya mutirah Ardita sudah puas Atau sudah paham dengan jawaban yang sudah dilantarkan oleh Altyandita itu tadi? Baik, terima kasih untuk pemateri Saya rasa sangat jelas Terima kasih Terima kasih Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada pemateri Untuk menjawab pertanyaan selanjutnya Dipersilahkan Sekali lagi Pada pemateri Saya berikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan selanjutnya Moderator ingin bantu menjawab Ya, dipersilahkan Yunita Jafar Saya akan menjawab pertanyaan dari Mailan Susanti Rikulai Pertanyaannya itu Janteng berikan contoh penerapan modernisasi di bidang politik Yaitu Diindikasikan dengan penerapan Dengan terdapatnya sistem perwakilan yang bersepat demokratis Pemerintah yang memiliki otoritas kewijakan Terus legalisis yang memiliki Bebenang atas pengawasan kewijakan pemerintah Serta yudikatif yang memiliki bebenang penegakan hukum Selain itu juga Keluarga negara juga memiliki jaminan yang berkaitan dengan hak-hak politik Serta sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat Selain itu juga Pola pikir masyarakat modern cenderung Berkembang dengan semakin cerdas Dalam bidang politik Terima kasih Oke terima kasih itu tadi pertanyaan dari saya sendiri Ya saya puas atas jawabannya terima kasih Baiklah saya berikan kesempatan ke pemateri untuk menjawab Pertanyaan selanjutnya Kepada pemateri saya persilahkan Sekali lagi pada pemateri saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan yang terakhir Sekali lagi pada pemateri saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan yang terakhir Apabila ada teman-teman yang ingin bantu menjawab Dipersilahkan Sekali lagi kepada pemateri saya mohon dijawab apabila ada teman-teman yang ingin jawab Dipersilahkan Sekali lagi kepada pemateri atau ada teman-teman yang ingin menjawab dipersilahkan Baik saya akan menjawab pertanyaan dari Widya Lestari Lama Tenggo Pertanyaannya jelaskan secara rinci Westernisasi dan sekularisasi dan apa hubungan kedua teori tersebut dalam pembangunan Jawabannya yang pertama westernisasi adalah suatu sikap atau suatu sifat masyarakat yang meniru gaya hidup kebarat-baratan Contohnya yang sedang terjadi di negeri kita seperti cara berpakaian yang tidak pantas Dan bahasa asing yang ditirukan oleh seseorang dari negeri kita sendiri Ada pun gaya tingkah laku juga Yang kedua Sekularisasi yaitu suatu teori yang lebih mengarah kepada sifat keduniaan atau yang sering disebut cinta akan terhadap dunia Tanpa didasari ajaran-ajaran agama Nah jadi hubungannya dengan kedua pembangunan ini seperti modernisasi sebenarnya ketiganya ini berkaitan dengan pembangunan Ketiganya ini akan menciptakan pembangunan baru baik dari segala aspek sosial maupun kebudayaan Dan tentunya juga memiliki dampak terutama dari sekularisasi atau westernisasi Karena kalau dari westernisasi tentunya akan hilang kearifan-arifan lokal budaya Suatu masyarakat yang sebenarnya itu menjadi ciri khas karena adanya pengaruh-pengaruh dari budaya-budaya luar Kemudian yaitu sekularisasi Cuma saja kami melakukan perubahan atau perkembangan tetapi tidak didasari oleh ajaran agama Kemudian apa yang dimaksud dengan pembangunan ini Maksudnya kenapa diperhubungkan dengan modernisasi dan sekularisasi Karena pembangunan ini adalah suatu perubahan yang mencakup seluruh aspek Seperti aspek sosial, aspek kebudayaan seperti yang saya sebutkan tadi Jadi ketiganya ini bisa menimbulkan perubahan, bisa menimbulkan perkembangan dari semua aspek Yang tentunya semua itu akan berdampak pada hilangnya budaya-budaya lokal suatu masyarakat Sekian jawaban saya, saya kembalikan kepada moderator Oke, terima kasih jawaban dari pemateri Saya kembalikan ke pandanya, Widya apakah sudah puas dengan jawaban yang sudah dipaparkan oleh pemateri tadi? Baik, saya sudah menerima jawaban dari Raman Oke, terima kasih Selanjutnya pertanyaan yang saya berikan kesempatan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan selanjutnya Pada pemateri dipersilakan Apabila ada teman-teman yang ingin membantu untuk menjawab, saya persilahkan Terima kasih Baik Kepada pemateri Saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Aisyah Ibrahim Berikan contoh westernisasi Westernisasi ini kan ada perilaku seorang atau perilaku masyarakat dalam meniru kebiasaan yang dilakukan di dunia barat Kemudian westernisasi ini terbentuk pada istilah dari kata west yang artinya barat Contoh westernisasi yang ada di Indonesia yang pertama pergaulan bebas Pakaian yang berlebihan adalah gaya yang dipakai di barat Dipakai di Indonesia gaya bicara yang sopan pun yaitu merendahkan bahasa Indonesia Seringnya pergi ke diskotik Merayakan pesta ulang tahun dengan mabuk-mabukan Kemudian ada juga seks bebas Itu jawaban saya, saya kembalikan kepada moderator Terima kasih pemateri Saya kembalikan ke penanya apakah Siti Aisyah Ibrahim sudah bisa ditangkap dan paham dari jawaban pemateri Terima kasih atas pertanyaannya dari pemateri Saya dapat menerimanya Oke Tadi itu diskusi dari kelompok 9 Baiklah, saya pamit undur diri Maaf bila ada salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas pertanyaannya